Koalisi Buru Rakyat Papua yang merupakan ex-karyawan PT Freeport Indonesia selasa kemarin melakukan aksi demo di halaman kantor gubernur. Koalisi Buru Rakyat atau mantan karyawan PT Freeport Indonesia yang telah diberhentikan secara sepihak oleh PT Freeport Indonesia menggelar aksi demo di halaman kantor gubernur Papua. Di mana dalam aksi demo damai tersebut ada delapan tuntutan yang mereka sampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua agar membantu menyelesaikan persoalan mereka. Delapan tuntutan tersebut antara lain menolak kebijakan furlok yang dilakukan PT Freeport Indonesia meminta gubernur Provinsi Papua membentuk tim yang terdiri dari pemerintah Provinsi Papua, DPRP Papua, MRP bersama Serikat Buru guna menangani persoalan mogok kerja dan sistem furlok yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Papua yang menerima aspirasi Koalisi Buru Rakyat Papua menyampaikan ex-karyawan PT Freeport Indonesia para pendemo tidak boleh terprovokasi oleh siapapun dan aspirasi yang disampaikan nantinya akan ditindaklanjuti. Dengan membentuk tim terpadu guna menyelesaikan persoalan tersebut dengan PT Freeport Indonesia. Teman-teman jangan terpukas oleh siapapun liga. Gubernur nanti akan mengambil langkah-langkah konkret untuk penyelesaian ini dengan PT Freeport. Seperti apa? Langkah yang kita ambil sudah bersulatah kesini ke PT Freeport. Nanti ada langkah-langkah selanjutnya. Tentunya nanti kami akan tim terpadu untuk mengkonsilidasikan ini. Sekte juga menyampaikan persoalan ini ada di PT Freeport Indonesia dan pemerintah Provinsi Papua tidak akan tutup mata atas persoalan tersebut karena persoalan tersebut merupakan persoalan bersama yang harus diselesaikan. Sebab dengan adanya persoalan tersebut berdampak pada kesejahteraan karyawan dan tingkat pengangguran yang akan bertambah sehingga tuntutan tersebut nantinya akan segera ditindaklanjuti. Fredino Boba, INews Cepura melaporkan.